Hai Hai guys hari ini kita sudah kedatangan Vivo y20 ya Vivo y20 2021 atau dengan model V2034 di sini kita akan lakukan pergantian LCD karena LCD nya ini bergaris ya jadi di video ini kita akan memberikan tutorial mengenai cara bongkar Vivo y20 2021 buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara bongkarnya silakan kalian tonton terus video ini Vivo y20 2021 ini ini ketidak bisa dibongkar dengan mudah ya jadi kita harus membukanya dengan melalui tutup belakang Hai jadi kita akan coba lepaskan kartu simnya dulu nah disini kita akan kasih tatakan dulu ya biar enak ya layarnya ya seperti ini Hai jadi kita harus membuka tutup belakang terlebih dahulu atau bedor nya ya kita akan gunakan pemanas ini untuk mencairkan lemnya yang menempel ya jadi HP ini belum pernah dibongkar jadi agak keletnya susah ya karena masih baru jadi lemnya cukup kuat ya ini kita akan cari celah celahnya dulu yang penting kita kasih panasnya dulu sini kita kasih panas lagi kemudian kita kelet lagi sampai benar-benar ia terlepas lekatannya ya disini kita tidak menggunakan pemanas terlalu panas ya karena akan merusak backdoor nya atau casingnya ya jadi panasnya secukupnya yang penting pelan-pelan tapi pasti terbuka ya baiklah kita kasih panas lagi kemudian kita tarik lagi ke atas seperti ini ini kalau yang bagian samping ini cukup mudah karena lemnya sedikit ya karena yang bagian bawah itu lemnya cukup merekap ya merekap banyak jadi agak susah untuk bagian kamera ini tidak perlu dipanaskan kita cukup tarik-tarik seperti ini karena apa kalau kita panaskan nanti bisa mengena ke kamera menjadi blur ya kameranya tidak jelas atau gambarnya ngeblur oke ini bagian sini yang cukup sulit ini jadi kita akan panaskan lagi kemudian kita tarik lagi di bagian sini memang cukup sulit karena memang lemnya masih melekat ya ini kita tidak terlalu panas karena kita harus hati-hati ya ini hp orang jangan sampai tutup belakangnya rusak ya apalagi ini masih original ya tutup belakangnya kasih panas sedikit kita langsung tarik lagi hingga benar-benar ia terbuka ya ini masih celahnya masih sebagian sini yang gampang ya bagian sini lemnya sampai ke tengah jadi kita pelan-pelan saja kita panaskan lagi kita tarik lagi bagian sini bagian pojok sini cukup banyak lemnya kita dorong kita dorong pelan-pelan ya bisa ya hampir terbuka kita panaskan sedikit ya sampai ke atas kemudian kita dorong secara perlahan tetap yang bagian bawah ya agak sulit ya kalau bagian samping karena lemnya sedikit ya jadi mudah kemudian kita iris seperti ini jangan sampai kita merusak casingnya ya kita dorong lagi agar lemnya itu tidak merekat lagi ya soalnya ini cepat banget ya kembali merekat ya karena masih bawaan pabrik kita panaskan lagi pelan-pelan kita iris sudah hampir terbuka ya jadi kita akan membuat LCD ini tetap aman tetap masih bisa nyala seperti sebelumnya ya setelah kasih kita kasih panas kita tarik lagi seperti ini semuanya hampir sudah hampir terbuka ya ini bagian ujungnya sudah terbuka lihat ya sekarang kita bisa tarik intinya kita sudah bisa membuka bagian pojok kemudian kita bisa tarik ke bawah seperti ini nanti kita bisa ganti lemnya ya ini sebenarnya bukan lem tapi double tip ya double tip khusus untuk backdoor ya kita akan tarik kita putuskan sudah terbuka ini bagian pinggirnya masih ada ya kemudian kita ini bagian atasnya kita panaskan sedikit jangan sampai ke dekat kamera ya nanti bisa ngeblur hasilnya ya kemudian kita bisa dorong soalnya bagian sini lemnya juga cukup lumayan kita panaskan sedikit jangan sampai mendekati kamera ya pelan-pelan saja bagian sini ya hampir kena ya kita dorong terus sampai ke ujung sini sudah terbuka sambil kita iris kita panaskan sedikit pojokan sini ini lemnya cukup merekat walaupun dipanaskan dia tetap masih bisa kembali merekat dengan cepat ya bagian sini ya bagian sini sudah mulai terbuka kita dorong double tipnya kena ya kita dorong awas mendekati kamera pelan-pelan kemudian kita tinggal buka saja karena dekat kamera tidak enak ya nanti ada masalah ya kalau kita panaskan nanti hasilnya ngeblur kamera merahnya jadi tinggal kita buka saja ya kita sudah berhasil membuka backdoor nya sekarang kita lanjutkan untuk membuka baut-baut yang ada di belakang ini ya kita akan membuka untuk tulangannya ya atau casingnya ya baiklah sekarang kita lepaskan dulu baut-bautnya ini kita bersihkan nanti kita akan ganti lemnya ya juga bersihkan intinya tidak tidak terlihat menggancel nanti ketika dipasang ya jadi kita bersihkan sedikit-sedikit saja ya kita langsung mulai untuk membuka baut-bautnya kita percepat saja untuk pembukaan bautnya sekarang kita langsung buka untuk casingnya ya kita ambil jaraknya dari sini dari rumah kartu kemudian kita conggal seperti ini ini kita cukup mengandalkan kuku saja ya jadi sederhana saja ini kita buka fingerprintnya kita conggal menggunakan kuku seperti ini 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 nempel ke baterai ya nah sudah terbuka casingnya kemudian kita buka juga untuk penutup mesinnya agar kita bisa melepas baterai juga ini lengket ya ya sudah terbuka kemudian kita lepaskan soket baterai kita lepaskan ini ini ada isolasinya di bagian atas ya kita tarik pelan-pelan kita taruh dulu kemudian kita bisa lanjutkan untuk membuka baterai ini baterai tanam ya jadi kita harus hati-hati jangan sampai bocor ya ini kita lepas dulu isolasinya yang pengikatnya ya ini dia tidak ada lemnya cuma di isolasi saja tapi cukup kuat ya perhatikan cara pongkar baterainya ini harus hati-hati jangan sampai berlubang baterainya ya nanti bocor kalau di charge nggak ngisi-ngisi ya jangan sampai baterainya bocor kemudian kita ambil ini ini tali baterainya caranya kita tarik pelan tarik lepas tarik lepas tarik lepas ya terus terus kita tarik kemudian lepas tarik kemudian lepas nanti dia akan langsung kebuka ya karena cuma di isolasi isolasi saja tidak dilem ya ini sudah mulai mau terbuka ya sudah terbuka ya kemudian kita bisa lepas isolasi bagian ini buat baterai ini ya kita tarik seperti ini tapi kita rapikan nantinya ya jadi kita lepas ke samping kesini ini nanti agar kita bisa pasang kembali dengan mudah ya kemudian kita lepaskan soket LCD ini adalah soket LCD nya ya selanjutnya kita bisa melepas LCD nya karena ini kita tidak menemukan celah atau karena biasanya kalau LCD pecah kita masih bisa menemukan celah untuk membukanya ya tapi kalau ini tidak ada celahnya ini cukup sulit jadi kita akan coba panaskan terlebih dahulu agar lemnya itu tidak merekat lagi ya agar lemnya mencair dan kita bisa langsung tarik LCD nya kita panaskan sedikit bagian pinggir-pinggir saja yang penting LCD nya aman ya LCD nya aman karena ini LCD nya masih bagus juga sih sebenarnya cuma bergaris-garis saja kecil-kecil dan orangnya kurang nyaman jadi itu yang tidak diganti ya kemudian kita bisa cari celah di bagian pinggir sini setelah kita panaskan nanti dia akan langsung terbuka ya kalau lem pabrik biasanya tidak terlalu ketat ya kita panaskan sedikit sudah mulai terbuka sedikit ya nah ini sudah mulai terbuka tapi belum semua ya masih ada yang lengket lemnya yang masih nah ini sebenarnya sudah terbuka tinggal mengangkat seperti ini kita dorong ke atas kita akan panaskan sedikit agar lemnya ini tidak terlalu kuat ya atau lemnya biar mencair kita panaskan kita panaskan kemudian kita bisa cari celahnya ini sudah mulai terbuka ya tinggal dorong seperti ini lemnya sudah keangkat sebenarnya karena tadi sudah kita panaskan ini lemnya cukup mudah ya ditarik saja ya tidak seperti tutup belakang tadi karena lem LCD nya biasanya tidak terlalu kuat ya ya sudah terbuka ya ini yang bagian atas tidak perlu kita panaskan karena ada mesin dan ada kamera ya jadi kita cukup tarik-tarik seperti ini jangan sampai nanti kameranya kena panas malah ngeblur oke kita sudah berhasil membuka Vivo Y20 2021 V2034 ya baiklah mungkin cukup sekian tutorial dari kami cara bongkar Vivo Y20 2021 buat kalian yang baru baca service mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya ini kita akan bersihkan dan selanjutnya akan kita lakukan bergantian LCD ini kita bersihkan karena supaya debu-debu ini tidak menghalangi ketika kita nanti mencairkan lemnya ya atau meratakan lemnya LCD nya bisa lengket dengan rapat ya atau nempel dengan rapat selesai selesai kita tinggal siapkan LCD nya untuk tutorialnya kalian bisa dan saya simak video selanjutnya kita simak video selanjutnya